Intro Salah satu program pembiasaan peserta didik dan Dewan Guru MTS Al-Inayah yang dilaksanakan rutin setiap hari Jumat pagi mulai pukul 06.45 sampai dengan 07.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan rangkaian acara diantaranya membaca sholawat, sholat duha, membaca surat Al-Kahfi, diadah zikir, dan diakhiri dengan lantunan asmaul husna. Kegiatan rutin majelis duha tersebut dipimpin langsung oleh Ustaz Taufik selaku kepala madasa Sanawiyah Al-Inayah yang diikuti seluruh siswa-siswi madasa. Al-Fatihah 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 Al yang dilaksanakan pembiasaan di MDS Al-Yinayah ini yaitu pelaksanaan sholat juhur, sholat asar berjamaah, sholat duha setiap hari, tadarus Al-Quran setiap hari, bahkan pembiasaan bersedekah setiap hari dan juga siswa dianjurkan untuk kuasa sunnah di hari Senin dan di hari Kamis. Dengan harapan membiasakan kegiatan-kegiatan tersebut, siswa menjadi lebih baik dan berkarakter juga berakhlakul harimah. Dengan harapan setelah lulus di MDS Al-Yinayah ini, tidak hanya ilmu yang mereka dapatkan, tetapi amaliah-amaliah yang menuju kepada kepribadian yang luhur, berakhlak mulia, dan intinya siswa selalu ada dalam rida Allah SWT. Terima kasih. Dari Madasa Sanawiyah Al-Yinayah Ciumas, Robi Palapati Pinyus mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.